Saya kira di tiap masyarakat selalu ada apa yang disebut sebagai audiens kepala batu, di obstinate audiens. Berapa banyak si kepala batu di Republik ini, kita tidak tahu persis jumlahnya. Tapi kalaupun dibesar-besarkan sampai mencapai 30%, hemat saya, bukan perkara besar. Kenapa kalau 70% penduduk telah divaksinasi, maka kita akan mencapai apa yang disebut sebagai kekebalan komunal. Jadi memandang dengan cemas 30% gelas yang kosong, lalu meniadakan 70% gelas yang berisi, itulah pandangan persimistis. Memandang jumlah kematian sebagai perkara yang besar pada jumlahnya hanya 2%, itu adalah pandangan yang pesimistis dibanding orang memandang yang 98% yang selamat, yang hidup. Maka angle kehidupan itulah sebetulnya yang harus dicanangkan. Yang kedua, tentu saja selalu ada sisi gelap di dalam banyak perkara. Itu pandangan persimistis. Sebaliknya selalu saja ada sisi terang dari segala perkara. Ini adalah pandangan optimistis. Jika orang sudah makin sulit untuk tidur terlelap, maka itu bukti bahwa dia dicekam oleh kecemasan oleh karena melihat yang 30% gelas kosong dan bukan melihat 70% gelas yang berisi. Saya baru membuka kembali data menyangkut Swedia. Swedia adalah negara yang keras kepala, tidak kenal lockdown, dan membiarkan atau menyerahkan kepada warganya untuk menjadi orang yang dewasa. Dan sekarang terbukti betapa rendahnya tingkat kematian di Swedia. Di Swedia, vaksin adalah hal yang sukarela. Hal yang volunteer. Orang tidak dipaksa untuk menjalani vaksinasi. Tetapi kedewasaan warga negara itulah yang menyelamatkan negara itu. Saya kira soal kita yang cukup besar adalah bagaimana terus menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara di dalam menghadapi apapun persoalan bangsa dan negara. Ibu Rayan, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius. Diaduk kayaknya ya. Perluar bagi gimana ya ini? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Perluar bagi gimana ya ini dihentikan. Perluar bagi gimana ya ini dihentikan. Perluar bagi gimana ya ini dihentikan.